Sahabat, seperti pernah dipaparkan pada konten sebelumnya di kanal Balijani, bahwa Igusti Agung Pasak Gel-Gel pernah mendapat kepercayaan dari Majapahit untuk memimpin Bali sebelum Majapahit mengirim seorang adipati untuk Bali. Pada saat Igusti Agung Pasak Gel-Gel dinobatkan sebagai penguasa Bali yang berkedudukan di Gel-Gel dengan gelar Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel, Bali masih dalam keadaan porak-porana dan tidak aman, di mana orang-orang Bali Agung masih menyimpan perasaan dendam kepada para area dan pasukannya dari Majapahit. Namun, berkat kepemimpinan Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel, secara berangsur-angsur rasa permusuhan itu dapat dihilangkan. Persatuan dan kesatuan mulai tampak terwujud sehingga pemerintahan dapat dijalankan seperti yang diharapkan. Setelah itu, utusan Bali yang terdiri dari keluarga besar Pasak Gel-Gel menghadap ke Majapahit dipimpin oleh Kipatih Wulung guna menagih janji Majapahit untuk menempatkan seorang adipati untuk Bali. Menurut buku Sejarah dan Bapak Keloping yang ditulis oleh DRSKM Suhardana, Sri Aji Kresna Kepakisan yang kemudian dinobatkan sebagai adipati Bali berkedudukan di desa Samplangan, Giyanyar. Dalam menjalankan pemerintahan, Sri Aji Kresna Kepakisan didampingi oleh pati agung yang bernama Arya Kepakisan atau Sri Nararya Kresna Kepakisan. Dan untuk mengurus keperluan rumah tangga kerajaan sehari-hari ditugaskan seorang demung bernama Arya Wangbang Pinati. Selain itu, untuk mengendalikan jalannya pemerintahan di daerah-daerah, beliau juga dibantu oleh para pejabat kerajaan lainnya seperti Arya Kutawaringin, Arya Gajah Para, Arya Ketas, Arya Kencang, Arya Belok, Arya Sentong, dan lain-lainnya. Arya Kepakisan atau Sri Nararya Kresna Kepakisan memiliki dua orang putera yaitu Pangeran Nyuhaya dan Pangerat Madeasa. Nama Nyuhaya untuk putera pertamanya diambil dari nama desa tempat tinggal Arya Kepakisan yang terletak di sebelah Tenggara Keraton Samplangan. Nama desa Nyuhaya pun memiliki riwayat yang berkaitan dengan kedatangan Arya Kepakisan di tempat itu. Dikatakan bahwa ketika beliau tiba di sebuah tempat, beliau menemukan sebuah kelapa besar atau Nyuhaya, makanya tempat itu kemudian disebut desa Nyuhaya. Juga untuk mengenang ditemukannya kelapa besar atau Nyuhaya itu, maka tempat itu diberi tanda dengan menanam taruh agung yang bernama taruh rangsana yang biasa disebut pohon angsana di Jawa Timur. Taruh rangsana atau pohon angsana yang menjadi tanda atau ciri itu sampai saat ini masih bisa dijumpai dan tumbuh subur di Jabopura Kawitan Arya Kepakisan atau Arya Nyuhaya. Setelah berusia senja, Partai Agung Arya Kepakisan akhirnya meninggal dunia menyusul berpulangnya, adik-adik Sri Aji Kersenang Kepakisan pada tahun 1390 Masehi. Kedudukan Arya Kepakisan sebagai Partai Agung kemudian digantikan oleh putra sulungnya yakni Pangeran Nyuhaya dengan gelar Kiai Agung Nyuhaya. Kiai Agung Nyuhaya memiliki dua orang istri. Dari istri pertamanya, beliau mendapatkan enam orang putra dan satu putri. Mereka adalah Kiai Pertandakan, Kiai Satra, Kiai Pelangan, Kiai Akah, Kiai Kelopeng, Kiai Cacarang, Kiai Anggan, dan Kiai istri Ayu Adi. Sedangkan dari istrinya yang kedua, lahir Igusti Wayahan Nyuhaya, Igusti Nengah Nyuhaya, dan Igusti Ketut Nyuhaya. Dengan diangkatnya dalam Ketut Ngelesir sebagai raja, menggantikan dalam agresam perangan dan pusat pemerintahan Bali pindah ke Gel Gel, maka Pangeran Nyuhaya ikut pindah ke Gel Gel dan tinggal di Karang Kepatehan Gel Gel. Kiai Pertandakan ikut bersamanya yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai Partai Agung setelah ia wafat. Kiai Pertandakan yang bergelar Kiai Agung Pertandakan selanjutnya menurunkan empat orang putra, masing-masing bernama Igusti Batan Jeruk, Igusti Bebengan, Igusti Tusan, dan Igusti Gunung Nangke. Setelah meninggal, kedudukan Kiai Agung Pertandakan digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Igusti Batan Jeruk yang bergelar Igusti Agung Batan Jeruk. Karena tidak memiliki keturunan, Igusti Agung Batan Jeruk menjadikan Igusti Oko putra adik kandungnya, yaitu Igusti Bebengan, sebagai putra angkat. Igusti Oko inilah yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai leluhur raja-raja Karang Asam dan Lobo. Adapun keturunan Igusti Oko ada enam orang, yaitu Igusti Wayahan Teruna, Igusti Nengah Bebek, Igusti Nyoman Karang, Igusti Ketut Landung, Igusti Wayahan Marge, dan Igusti Wayan Bantas. Ada peristiwa penting terjadi ketika Igusti Agung Batan Jeruk menjadi pati agung. Menurut buku Bapak Dalem, Sepeningal Dalam Watu Rengong, Ide Dalam Bekung, dan Ide Dalam Segening, yang menggantikan beliau belum cukup dewasa dan tidak begitu mengerti perihal pemerintahan. Hal itu menyebabkan pati agung kiai agung batan jeruk kecewa. Timbul niatnya untuk mengambil alih kekuasaan. Niat itu mendapat dukungan dari idewa agungan dan beberapa petinggi kerajaan. Akan tetapi, perbutan kekuasaan itu dapat digagalkan dan kiai agung batan jeruk bersama keluarganya melarikan diri. Pengejaran yang dilakukan orang-orang yang setia kepada Dalem berakhir dijungur dan karang asem dengan terbunuhnya kiai agung batan jeruk. Demikian secara ringkas mengenai leluhur dan keturunan pati agung pangeran Nyuhaya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.